Program Jemput Bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dikemas dalam program Bupati Ngantor di Kampung atau Bunga Kampung, mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Tera Kabupaten setempat. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Lampung Tengah, Umar, yang secara langsung mengikuti kegiatan Bunga Kampung Putaran Terakhir yang diselenggarakan di Kecamatan Bumi Ratunuban, Kamis dan Jumat lalu. Menurut Umar, melalui program Bunga Kampung dapat lebih memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di Lampung Tengah, terutama bagi yang tinggal di wilayah yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten, mengingat Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Program Bunga Kampung ini merupakan bentuk realisasi pelayanan publik secara langsung serta mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting. Dengan adanya bunga kampung yang digelar selama dua hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke Gunung Sugi untuk mengurus dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, bayar pajak kendaraan, perpanjangan SIM, bayar PBB, atau pelayanan lainnya. Tak hanya mengurus dokumen-dokumen penting, dalam kegiatan tersebut juga terdapat pelayanan-pelayanan lainnya seperti tentang kesehatan, pendidikan, pasar murah, pertanian, peternakan, sosial, serta pelayanan lainnya. Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah ini juga mengatakan bunga kampung adalah satu-satunya program kabupaten yang saat ini menjadi percontohan tingkat nasional. Hal ini terbukti karena salah satu kabupaten di Bengkulu datang ke Lampung Tengah untuk mempelajari serta akan mengadopsi program bunga kampung ini. Ya Alhamdulillah, 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah hari ini berakhir sudah bunga kampung terakhir di Kecamatan Bumi Ratu. Kemudian manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat tentunya punya kesempatan lebih masyarakat ini bisa berjumpa dengan Bupati, menyampaikan keluhannya langsung, bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik, mendapatkan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tentunya yang tidak perlu jauh-jauh tentunya ini bisa langsung dan langsung berdialog langsung dengan Bupati juga sudah bisa dilakukan. Saya kira ya sangat sukses. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau ini menjadi tola ukur tentunya, menjadi tola ukur bagi Kabupaten Lain, artinya orang lain, Kabupaten Lain menilai ini juga sangat baik. Nah kita harus bangga, kalau Kabupaten Lain saja menilai ini baik, kenapa kita tidak menilai itu sangat baik. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah, Bosa Ahmad mengatakan, putaran terakhir pelaksanaan bunga kampung ini dilaksanakan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, semua pelayanan publik bagi masyarakat tersedia di bunga kampung, mulai dari pengurusan dokumen maupun pelayanan lainnya secara gratis tanpa dipungut biaya. Intinya satu, kita sudah melihat, kita sudah merasakan bahwa memang masyarakat kita membutuhkan pelayanan yang langsung kita juga pulang. Oleh karena itu, ini putaran terakhir, kalau saya berharap bahwa kalau Bupati yang ngantor di kampung, saya berharap nanti camatnya akan ngantor di dusun. Kita akan tindaklanjuti semua berkaitan masyarakat pelayanan terhadap masyarakat kita. Musa berharap kedepannya tidak hanya Bupati dan Wakil Bupati yang ngantor di kampung, namun para camat juga akan mengantor di dusun setiap kampung, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam merapatkan pelayanan dan program bunga kampung ini dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.